Pemirsa Badan Pengawas Pemilu RI mencatat sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024 hingga 26 Februari 2024. Dalam konvensi pers yang digelar selasa kemarin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, temuan dugaan tersebut diantaranya pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya. Bagja menyebut sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi. Salah satu tren pidana pemilu diantaranya pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang, yang tengah ditangani pihak kepolisian dan kejaksaan. Tren lainnya terkait netralitas ASN dan pelanggaran kepala derah. 29 bulan tindak pidana pemilu, 30 pelanggaran kode etik, dan 66 pelanggaran kepala derah lainnya. Trennya apa? Trennya ada ASN, misalnya pelanggaran kepala derah lainnya, 60 lokasi turut ASN memberikan hubungan melalui media sosial kepada peserta pemilu, topal desa, juga serta dan atau terlibat dalam kampanye pidana hukum dan atau pemilihan kepada daerah. Kemudian ASN itu berkegiatan kampanye, ASN memberikan dukungan melalui media sosial, kemudian dalam peserta pemilu, ASN mengajak atau mengintimidasi untuk peserta pemilu. ASN, 1 dan 2, Undang-Undang 7 tahun 2017, ada staf lupakan desa mengkampanjakan salah satu calon, ada tenaga pendamping profesional, pendamping pembinaan desa, menyalah guna-gunakan yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. 17 tren tindak pidana, pelanggaran di tahapan kampanye adalah Pasal 521, Pasal 5231, Pasal 490, Pasal 491, Pasal 493, dan Pasal 494. Kemudian ada juga tren putri etik dengan lain, beberapa tren antifrasi misalnya kampanye di dalam masa kampanye. Tadi sudah disemputkan oleh Pak Heru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!